Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back again to my channel lagi TaraTMS hari ini aku bacakan tentang masculine ke feminine Insya Allah ini bisa resionit dan sorry ya guys aku pakai enggak pakai apa namanya tripod karena tripod ke patah Oke nanti aku usahakan untuk paket ripot lagi jadi biar agak lebih terata jelas Oke kita baca doa ya guys menurut ketika masing-masing aura apa yang kita inginkan Insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik Allah membaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim kita lihat maskuline to feminine energinya maskuline to feminine please wow wow selamat menikmati 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 kamu karena dia merasa gagal untuk bisa kembali lagi sama kamu aku lihat disini dia menjadi manipulasi pada dirinya sendiri aku lihat karena dia menjadi keras kepala sombong aku menyesal dengan toksik tapi dia terus berpikir tentang toksik karena yang satu sisi dia terkena terpengaruh dari ilmu hitam dari pilihan-pilihannya dia jadi dia terus aja membangun suatu komitmen itu dengan triparty terus walaupun dia tahu ya banyak terbebani dengan orang ketiganya dan dia stres depresi tentang perjalanan perjalanan green flames yang sudah enak dia coba untuk bersemangat kembali keluar dari drama ini dan coba untuk bisa komunikasi lagi sama karena aku lihat dia coba untuk cuek ya untuk tidak komunikasi jadi dia coba jadi dia coba mengontrol semua komunikasi walaupun dia banyak kegagalan ya dari cara dia dingin terhadap kita dan dia coba mengendalikan semua kekecewaannya dia walaupun dia sulit ya untuk bisa move on dia coba lupakan kamu sebenarnya coba coba untuk move on tapi gak bisa banyak sekali masalah yang harus dihadapi bahkan juga terbebani ya dengan cara move onnya dia coba untuk menanam kembali ya keberanian untuk bisa move on ataupun communication tapi tetap memantau stalking kamu ya dan dia coba untuk menggagalkan ya semua apa yang kita kerjakan karena dia cemburu disini aku lihat dia juga banyak kegagalan ya tentang manipulasinya dia kenapa karena ya itu ada efek dari dari party ini dengan orang ketiga jadi dia gagal dengan kamu tapi dia lampiaskan kemarahan dendamnya ya dengan orang ketiga dan dia pun ada orang ketiga lagi ya bukan hanya si karmik satu karmik tapi ada tiga karmik empat karmik ya aku lihat seperti itu dan disinilah dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk bahagia dan dia marah kesal pada akhirnya yaudah lah kemampuan aja dengan fokus dalam kerjaan tapi tetap ada hubungan dengan orang lain tiga orang jadi dia gak mau komitmen ya tapi ternyata ini banyak kesulitan yang dia hadapi ya banyak masalah dari orang ketiganya terutama dia juga tertekannya tentang spiritualnya dia karena ya itu keras kepalanya itulah kesombongan keangkuhannya dia membuat dia gak bisa spiritual karena kalau orang udah spiritual itu gak bisa angkuh gak bisa sombong kalau yang benar-benar spiritual ya karena keangkuhan dan kesombongan itu akan menghancurkan apapun dan Allah tidak suka dengan kesombongan contohnya dengan piraun ya jadi ini yang aku lihat aku harap ini bisa di subscribe buat kita semua jangan lupa di subscribe di like dan di comment di channel aku lagi terhadap esen take care of you guys terima kasih Terima kasih.